Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pemerintah Tonga pun kembali memperlakukan peringatan gelombang air laut yang tinggi ke daratan, kali kedua dalam dua hari terakhir. Kepolisian Tonga memperingatkan semua warga untuk menjauhi wilayah pesisir dan bergerak ke dataran yang lebih tinggi. Radio New Zealand atau RNZ, melaporkan adanya bunyi sirene peringatan gelombang laut tinggi di beberapa titik di ibu kota Nukualova. Polisi kemudian meminta warga untuk bergerak ke lokasi yang lebih tinggi, menjauhi wilayah pesisir. Badan meteorologi Tonga mengeluarkan pernyataan via Facebook dan menegaskan peringatan gelombang laut ini berlaku untuk seluruh pulau. Beberapa video memperlihatkan gelombang tinggi sudah menyapu sejumlah ruas jalan di pesisir Tonga. Gelombang ini merupakan imbas dari erupsi Hunga Tonga-Hunga, sebuah gunung bawah laut yang berjarak sekitar 30 km dari pulau Fonuavol, Tonga. Gunung berapi tersebut sudah aktif sejak Desember 2021, namun dinyatakan berstatus meletus pada tanggal 11 Januari lalu. RNZ mengonfirmasi bahwa peringatan gelombang laut tinggi diberlakukan untuk seluruh perairan Tonga setelah terjadinya erupsi bawah laut pada hari ini. Jumat kemarin, gelombang laut terbesar yang tercatat di pesisir Nukualova berkisar 30 cm dari permukaan laut. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!